Saya percaya Kamarudin yang sebut SBI pernah sujud menyembahnya lol Ditulis oleh Manuel dari siwat.com Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Banyak orang yang berkata bahwa Kamarudin ini bisa dipercaya Dan menjadi orang yang paling dianggap garda terdepan Dalam membongkar modus kepolisian di Republik Indonesia Dengan dia menjadi pengacara keluarga Brigadir Joshua Yang dihabisi oleh Barada E yang diduga kuat dikontrol oleh Verdi Sambo Banyak orang dan rakyat yang berpihak kepada orang ini Awalnya saya juga percaya kepada apa yang dikatakan oleh Kamarudin Namun semakin lama semakin menjadi-jadi dan ketika dia mendapatkan kekuasaan yang lebih Dia justru menjadi orang yang halusinasi Dia mengatakan bahwa saat Susilo Bambang Yudhoyono memerintah Dialah yang membongkar kasus Wisma Atlet di Hambalang Dia berkuar-kuar pernah memenjarakan Anas Urbaningrum Jero Wacik, Angelina Sondah dan beberapa menteri lainnya Mayoritas politisi demokrat itu katanya dipenjarakan oleh orang ini Bahkan sampai mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sujud di bawah kakinya Kamarudin sendiri pun menjadi sosok yang mendadak viral baru-baru ini juga Karena kasus yang dia urus Sebenarnya apa yang menjadi argumentasi hukumannya gak ada yang kuat Tapi dia ada di dalam posisi membela Brigadir Yosua Brigadir Yosua yang adalah junior dari Verdi Sambo di Kepolisian Republik Indonesia Tapi semakin kesini statementnya semakin konyol Dan bikin saya geleng-geleng kepala dan garuk-garuk kepala Padahal gak gatel Menonton video Kamarudin mengatakan dia pernah disembah sujud oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Perut saya mendadak berkejolak dan mencret-mencret Saking gak tahan sakit perut karena ketawa Saya tertawa terbahak-bahak sampai air mata saya menderai urai Dan menghancurkan logika Apakah benar Presiden saat itu sujud-sujud menyembah kepada pengacara Kamarudin? Saya berharap Partai Demokrat boleh bersuara dan meskipun goremnya gak apa-apa lah Daripada ancur 0%, mendingan 1% karena sudah berani membantah Saya sih percaya-percaya saja ya Sama apa kata Kamarudin? Kalau untuk soal Susilo Bambang Yudhoyono menyembah atau bersujud-sujud di bawah kaki Kamarudin Saya sih percaya selama belum ada klarifikasi dari Partai Demokrat Seru sih ngeliat dua oknum yang saya gak suka berseberangan Dua orang yang saya tidak sukai berantem dan mereka saling menghancurkan satu sama lain Itu adalah tontonan terbaik yang bisa saya lihat Mana nih nyalinya Demokrat yang katanya diisi oleh orang-orang yang keren dan frontal Dalam mengejek Presiden Joko Widodo? Segitu doang dibilang mantan Presiden dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Menyembah sujud dan berlutut di bawah kaki Kamarudin? Apa jangan-jangan benar ya? Saya tunggu klarifikasi dari Demokrat kalau enggak Kalau enggak, tolong dipenjarakan saja itu Kamarudin Saya menduga keluarga Brigadir Yosua juga mungkin ngayel terima tawaran Kamarudin Karena orang ini sering banget bikin statement yang gak beres Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Masih di bulan Agustus, di mana kita merayakan HUT Kemerdekan RI tercinta Apa yang masih kalian ingat tentang puncak perayaan HUT Kemerdekan RI di Istana Negara? Mayoritas publik pasti masih ingat sama penyanyi celik Farel Prayoga Masih ingat juga dong dengan meriahnya akhir acara di Istana Ketika para menteri dan bahkan ibu Iryana Jokowi berjoget ria Mengikuti lagu yang dibawakan oleh Farel Selain kemeriahan itu, apakah ada yang teringat dengan mantan presiden SBY dan anak-anaknya? Makanya saya baru bikin video ini sekarang Karena sekalian memperlihatkan bukti bahwa Apa yang dilakukan oleh SBY itu tidak lagi punya makna di depan publik Padahal, beliau ini sudah capek-capek bermanover Nyari panggung sampai ke luar negeri loh Sementara pasca peringatan HUT Kemerdekan RI Anak-anak SBY, Ibas dan AHY malah kena buli para netizen Nganes banget ya Tidak terasa kita sudah mulai menjalani bulan-bulan akhir tahun 2022 Ini nanti gak terasa loh Baru saja partai-partai politik mendaftar di KPU Tahu-tahu sudah tahun 2024 aja Perasaan baru saja kemarin ada rami-rami pro pres 2019 Sekarang kita sudah selalu bicara soal pulpres 2024 Yang memang gak terasa Makanya banyak kadar partai yang mau jadi menteri Atau pejabat publik lainnya Karena jabatan itu akan mendukung karir politik mereka di masa mendatang Yang pengennya pres pun mengikuti jejak presiden Jokowi Seperti jadi gubernur dulu di DKI Jakarta ya kan Tanpa adanya jabatan publik Akan sulit bagi seorang kader partai Bahkan ketua umum partai untuk majunya pres Untuk majunya pres Lawang susah kan nyari bukti hasil kerjanya Simpel ya Kalau gak punya jabatan publik terus gimana Ya ada saja yang diupayakan Misalnya yang kita lihat dari partai demokrat dan klan CITES Adalah gaya-gaya sok tahu Sok mengajari presiden Jokowi Dan menjual pengalaman SBY sebagai mantan presiden dua periode Sok ngasih tahu soal solusi pandemi dan lain sebagainya Tapi mau gimana Setiap kali demokrat memungkit masa lalu pemimpin Kepemimpinan SBY Maka langsung akan terperangkap Karena seketika itu pula Publik akan membalasnya Mengingatkan kembali ke soal proyek magrak Terutama hambalan dan kasus-kasus korupsi Oleh sebab itu demokra juga mencari cara lain Menghindari kenangan-kenangan soal magrak dan korupsi Saya kira itulah yang menyebabkan SBY Melakukan manuver ke luar negeri Pada saat kita memperingati puncak HUT Kemerdekan RI yang dipergi ke Malaysia Kan ada dua momen Dimana SBY sebagai mantan presiden Diundang untuk hadir di acara kenegaraan Pertama dalam acara sidang tahunan MPR 2022 Yang dibuka tanggal 16 Agustus Dimana Presiden Jokowi Menyampaikan pidato beliau Kedua dalam acara puncak peringatan HUT Kemerdekan RI tanggal 17 Agustus Di Istana Negara Dengan tidak menghadiri kedua acara kenegaraan tersebut SBY mungkin berharap dirinya akan dicari-cari Sehingga beritanya pun akan heboh di media Kemudian ketika berada di Malaysia Salah satu kegiatan SBY adalah Memberikan kuliah umum di Universiti Kebangsaan Malaysia Atau UKM Di sana SBY bicara soal isu-isu kritis Yang dihadapi dunia Lalu memberikan solusinya Dan tidak lupa mengingatkan bahwa SBY ini pernah jadi presiden RI Bahwa SBY ini pernah juga punya pengalaman Menghadapi krisis ekonomi skala global Pada tahun 2008 gitu loh SBY juga menyinggung soal kondisi negara-negara G20 Katanya sekarang G20 terpecah Beda dengan zaman dulu ketika SBY masih jadi presiden RI Di sini kan kelihatannya Bahwa SBY sedang berusaha menjual citranya sebagai mantan presiden Yang masih punya ide-ide bagus untuk berkontribusi secara global Pokoknya menyatakan bahwa dulu waktu jadi presiden SBY ini hebat Dan sekarang sebagai mantan presiden Dia juga masih hebat Bahkan bisa lebih hebat dibanding presiden Jokowi Entah apakah laku di Malaysia sana Lawang orang-orang Malaysia pada suka sama presiden Jokowi tuh Bahkan mereka mau presiden Jokowi ditukar dengan perdana menteri Malaysia Di Malaysia belum tentu laku Apalagi di Indonesia Apakah publik heboh? Karena SBY tidak datang di acara-acara kenegaraan waktu itu Apakah publik heboh dengan adanya pidato atau kuliah umum SBY di Malaysia? Enggak tuh Kala heboh dengan Farel Prayoga Bagaimana dengan nasib kedua anak SBY Ahaye dan Ibas? Mereka juga kena bully atas kegiatan-kegiatan mereka terkait peringatan HUT Kemerdekan RI Ibas yang video pidatonya viral jadi bahan tertawaan para netizen Itu Ibas kan anggota DPR RI ya Sebenarnya wajar kalau dia merilis pidato menyebut HUT Kemerdekan RI Isi pidatonya pun tidak ada yang aneh-aneh biasa saja Namun karena gaya pidatonya para netizen pun ramai menyebarkan videonya Ibas berpidato dengan gerakan tangan yang terlalu diatur ya Jadi celahan para netizen banyak yang nanya Ibas ini lagi ngomong apa Ada juga yang menyentil soal korupsi hambalang dan sebagainya Ratusan netizen menyebarkan videonya dan lebih banyak lagi netizen yang membuling Maksud Ibas merilis video pun tertutup dengan bulian para netizen Anggota DPR RI loh ini yang pidato Kok netizen gak ada hormat-hormatnya sih? Sementara Ahaye juga mengalami kondisi yang serupa Lebih nyenes kalau Ahaye ini ya Jadi dalam rangka HUT Kemerdekan RI Ahaye pun merilis foto-foto bersama sang istri Mereka memakai baju daerah dan satu Dan ada satu foto juga yang memperlihatkan mereka berdua berdiri dengan posisi hormat ke arah televisi Netizen pun mempertanyakan mengapa Ahaye tidak terlihat di istana negara Bahkan ada yang menertawakan Ahaye sambil menyebutnya dengan istilah brocil atau bocah cilik ya Mungkin netizen mikir ya Udah pake pakaian tradisional lengkap kok malah di rumah aja? Apa males istana negara gitu? Dan masih banyak lagi deh komentar-komentar miring dari para netizen Padahal yang terjadi adalah Ahaye ini kan masih dalam tahap penyembuhan pasca sakit Pasca kena sakit DBD Mungkin netizen gak ada yang peduli sehingga gak banyak yang tau soal sakitnya Ahaye ini Kasian gak sih? Sakit aja publik gak engah Boro-boro cari dukungan buatnya pres Gitu kan? SBY capek-capek pergi ke Malaysia buat pidato Yang diharapkan bisa mendongkrat citra SBY Sehingga SBY ini kelihatan masih powerful buat jadi kingmaker di belpres 2024 Eh publik mana peduli? Sekarang mana ada yang ingat? Anak-anak SBY berusaha dengan cara masing-masing Dengan tujuan sama mendongkrak citra masing-masing Untuk menghindarkan diri dari citra mangkrak dan korupsi yang masih beredar di publik Eh bukannya dapat apresiasi malah kena pulih Ditertawakan macam lawakan Apas bener ya? Waktu akan cepat berlalu Tidak akan terasa lho Tau-tau nanti sudah 2023 aja Demokrat, SBY, dan Ahaye Harus mengupayakan cara lain yang lebih jitu? Kalau mau mendongkrak citranya buatnya pres di 2024 Tapi ingat ya Pesan Presiden Jokowi Jangan pakai politik identitas dan politisasi agama dalam pemilu 2024 Selalu dari Gora-Gora Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!